Sempat sekalian kita akan masuk di dalam doa Ya Tuhan Allah Rauh Kudus kuasailah dan bimbinglah hati kami Untuk menerima firmanmu yang kudus yang suci adanya Panggil kami untuk keboleh menerima berkat-berkat rohani ya Tuhan Biarlah sabda Tuhan boleh melimpah dalam setiap hidup kami Berkati dan beri kekuatan dorong kami untuk melakukan firmanmu Terpujilah namamu ya Tuhan Hamba berserah penuh memohon urapan Allah Rauh Kudus Dikala firmanmu ini diberitakan Terpujilah namamu ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Shalom Sempat sekalian yang dikasih Tuhan Kita bersyukur di hari ini Kita boleh berbakti bersama Di suasana kebaktian Dimana kita gereja Tuhan Pada hari Kamis yang lalu Memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Ada peringatan hari Natal Hari kelahiran Kristus Ada peringatan hari kematian Jumat Agung Dan ada hari perayaan Minggu Pascah kebangkitan Kristus Dan kita tidak boleh melupakan Ada hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga Dan kita saat ini sedang menantikan Hari kedatangannya Yang kedua kali Kristus datang Sudara sekalian Perlanjutan daripada pembahasan kita Sampai pada kolose pasal yang ketiga Ayat satu hingga keempat Yang sudah dibacakan tadi Sudara saya teringat Waktu lampau Ini zaman-zaman lampau Sudara Saya berapa waktu terakhir ini Seringkali diingatkan masa-masa lampau Sudara Dan waktu lampau itu ada waktu Dimana khususnya di tahun 70-80 itu Sudara Di Indonesia itu TV Itu hanya ada satu channel Yaitu TVRI TVRI Dan ada satu film yang masih berkesan Sekali di pikiran saya Sudara-sudara Yaitu film kartun Flash Garden Flash Garden Itu adalah sebuah film kartun Sudara Dimana Peran utamanya itu Memakai satu alat Semacam jam tangan Sudara-sudara Dan jam tangan ini Sudara-sudara Bisa Dipakai untuk mengobrol Atau untuk berbicara Kepada orang yang jauh dari sana Orang yang tidak bersama dia Bisa melihat juga video Melalui videonya Gambarnya Orang yang jauh Dari tempat yang jauh Bisa dilihat dengan dekat Sudara Sudara sekalian Ini pada waktu itu Disebutkan sebagai mimpi Sudara 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 sebuah mimpi Dimana orang bisa ngobrol Tanpa bertemu Sudara-sudara Dengan tidak ada kabel sekalipun Dia bisa ngomong langsung Bahkan bisa melihat orang dari tempat jauh itu Dekat dengan dirinya Sudara-sudara Tapi sudara-sudara Mimpi itu sekarang sudah menjadi kenyataan Sudara-sudara Mimpi itu sudah menjadi kenyataan dengan adanya teknologi yang canggih Sudara-sudara Yang begitu canggih Sudara-sudara Manusia bisa membuat apa saja Sudara-sudara Barusan saja Sudara-sudara Kami kita mengagetakan satu webinar Sudara-sudara Saya bisa membayangkan Sudara-sudara Ratusan orang di tempat yang berbeda Dari macam-macam Orang bisa kumpul sama dalam satu webinar Sudara-sudara Teknologi sekarang sangat begitu canggih sekali Sudara-sudara Manusia bisa membuat apa saja Sudara-sudara Tetapi manusia tidak bisa menyelesaikan satu perkara Sudara-sudara Yaitu menyelesaikan masalah dosa Sudara-sudara Sudara-sudara sehari ini dosa semakin canggih juga Sudara-sudara Dan itu tidak bisa diselesaikan oleh manusia Oleh teknologi sekalipun Sudara-sudara Sudara-sudara sekalian yang dikasih Tuhan Hanya Alkitab menunjukkan kepada kita Sudara-sudara Masalah dosa Masalah hidup Masalah keselamatan Itu hanya bisa diselesaikan oleh Allah sendiri Sudara-sudara Yaitu melalui Kristus Yang dapat menyelesaikan masalah-masalah manusia Yang paling utama Yang paling berat dan paling dasyat Yaitu kehidupan keselamatan ini Yang perlu diselamatkan Sudara-sudara Bapak-Ibu surat sekalian yang dikasih Tuhan Inilah yang menjadi fokus daripada Kolose 3 ayat 1 hingga keempat Dimana tema kita berbicara tentang Karya Kristus Yang membawa kehidupan orang percaya Kepada satu persekutuan Di dalam kehidupan bersama Kristus Bapak-Ibu surat sekalian Kolose pasal 3 ayat 1 hingga keempat Ini berbicara tentang karya pekerjaan Kristus Dari masa lampau Masa sekarang Dan masa yang akan datang Surat sekalian Ayat yang ketiga itu Berbicara dikatakan disana Pasal 3 ayat 3 dikatakan Sebab kamu telah mati Dan dikatakan disana Pasal yang ketiga ayat yang ke satu Kamu telah dibangkitkan bersama Kristus Dikatakan Dan yang ketiga surat Di ayat yang ketiga dan keempat Kolose ini berbicara Hidupmu tersembunyi di dalam Kristus Di ayat yang ketiga dikatakan Sebab kamu telah mati Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus Di dalam Allah Di dalam Allah Diulang lagi ayat yang keempat Apabila Kristus telah hidup Yang adalah hidup kita Menyatakan diri Kelak Kamu pun akan menyatakan diri Bersama dengan dia Dalam kemuliaan Yang keempat Sudara berbicara tentang Hidupmu Dimuliakan bersama Kristus Bapak ibu Sudara sekalian yang dikasih Tuhan Yang pertama kita melihat disini Sudara-sudara Karya Kristus Mengajak kita Mengerjakan sesuatu Karya yang luar biasa sekali Dimana relasi Hubungan kita dengan Allah Diperbaharui Dihidupkan kembali Sudara Dikatakan disana Sudara-sudara Yaitu Kita ini Hidup bersama Kristus Dimulai dari Kristus yang mati Di atas kayu salib Berbicara tentang kematian Kristus di atas Di atas kayu salib Disanalah dosa-dosa manusia Diampuni Kita yang seharusnya Dihukum mati Karena dosa-dosa kita Tetapi karena Tuhan Yesus Karena kasih Kristus Yang begitu besar Dia menggantikan Sudara dan saya Mati di atas Kayu salib Yohanes 3 ayat 16 Itu berkata Karena begitu besar Kasih Allah Akan dunia ini Sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya barang Siapa yang percaya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup Yang kekal Karena kasihnya Yang begitu besar Dikatakan Jadi Tuhan Yesus Mati disalibkan Menggantikan dirimu Dan diriku Tetapi pada hari yang ketiga Yesus Kristus Bangkit dari antara Orang mati Dan maut Dikalahkan Yesus mati Di atas kayu salib Karena dosa-dosa Bunda dosaku Tetapi bukan Hanya itu saja Kamu telah Dibangkitkan Bersama-sama Dengan Kristus Sudara-sudara Yang kedua ini Berbicara tentang Kuasa kebangkitan Kristus Kuasa kebangkitan Kristus yang Dasyat Yang luar biasa Yang bekerja Dalam diri kita Sudara-sudara Dan saya Siapakah yang Membangkitkan kita Dipakai kata kerja Pasif Sudara disini Yang artinya Maksudnya Sudara Kebangkitan kita Adalah karya Alas mata-mata Karya Tuhan Karya Kristus Marilah Sudara-sudara Kita memahami Bahwa hidup kita ini Telah ditebus Paulus Mengingatkan Marilah kita Memikirkan Perkara-perkara Yang di atas Ayat yang pertama Tadi dikatakan Ayat yang kedua Pikirkanlah Perkara yang di atas Bukan yang di bumi Dikatakan Maksudnya Disini Sudara-sudara Perkara yang di atas Perkara surgawi Artinya Perkataan Dan kehidupan kita Kesaksian kita Mencerminkan Kehidupan Kristus Sudara-sudara Pada hari ini Banyak orang hidup Dalam kecemasan Sudara Sudara Bahkan dalam menghadapi Pandemi Covid-19 ini Sudara-sudara Secara umum Kita Masih diajak Untuk Mendukung Sudara-sudara Bagaimana menghadapi Covid-19 ini Dan kita harus Ikut Dan kita Menyadari Sudara-sudara Salah satu langkah Preventif Pencegahannya adalah Dengan Sosial Distancing Pembatasan Jarak Ini gunanya adalah Untuk mematahkan Penyebaran Virus Corona Tetapi Sudara-sudara Yang menarik sekali Sudara Yang kita alami Sekarang ini Kita itu Diajak untuk Stay at home Tinggal di rumah Sudara Kita tinggal di rumah Dengan satu tujuan Untuk memutuskan Mata rantai Penyebaran Virus Corona Saya sepakat Dan saya melakukan Sudara-sudara Sudara dan saya Sedang melakukan Menjalani semuanya Sudara-sudara Stay at home Ini Sudara-sudara Tinggal di rumah Sudara Ketika kita Kita jalani Sudara-sudara Tetapi Yang kita perlu Renungkan Dan pikirkan Bukan sekedar Untuk mematahkan Penyebaran Daripada Pandemik Covid-19 ini Sudara Kita juga Disadarkan Untuk meningkatkan Imunitas Tubuh kita Sudara Dengan satu Habit Atau kebiasaan Hidup Untuk tinggal Di rumah Sudara Sudara Ini gak mudah Sudara Sudara Saya menyaksikan Banyak teman-teman Yang mengalami Persoalan Yang tidak ringan Sudara Untuk tinggal Di rumah Biasa kita Tidak tinggal Di rumah Sekarang Untuk menjalani Kebiasaan Atau habit Seperti ini Tidak mudah Sudara Tetapi Mau tidak Mau Sudara Sudara Ini adalah Sebenarnya Kalau kita sadari Dengan benar Sudara Sudara Ini adalah Suatu Ajakan Suatu dorongan Juga Untuk kita Boleh Mengelola Kehidupan Ini Kita Diajak Untuk Pola Kehidupan Kembali Kepada Habitat Yang mula-mula Sudara Habitat Yang mula-mula Tuhan Menciptakan Adam Dan Awal Tinggal Di taman Eden Tinggal Di sebuah Tempat Tinggal Di sebuah Rumah Boleh dikatakan Di sana Tinggal Di sebuah Keluarga Pola Kehidupan Yang Seadanya Sudara Tetapi Sudara-sudara Kita harus sadar Pola ini Bukan sekedar Pola saja Yang diajak Untuk Kita Menghindari Dan kita Memutuskan Mata rantai Itu Sudara Tetapi Mengajarkan Kita juga Untuk Menciptakan Kehidupan Kehidupan Yang Kreatif Sudara Sudara Sekalian Kalau dulu Kita sering berkata Tidak ada Waktu Untuk Tinggal Di rumah Sekarang Mau Tidak Terpaksa Stay at Home Sudara Menyadari Atau Tidak Sudara Sudara Kadang-kadang Hal ini Sudara Sudara Membawa Satu Manfaat Yang Besar Bagi Sudara Dan Saya Karena Kita Diajak Untuk Hidup Menjalani Kehidupan Dimana Kita Bersama-sama Dalam Satu Rumah Kita Boleh Berdekatan Dengan Pasangan Hidup Kita Boleh Berdekatan Dengan Anggota Keluarga Kita Kita Boleh Bersama-sama Di Dalam Satu Tempat Sudara Sudara Dan Yang Penting Sudara Sudara Kita Diajak Untuk Mengelola Stres Kita Saya Yakin Kita Menghadapi Tekanan Stres Bahkan Hal-Hal Yang Menyulitkan Bahkan Secara Kesehatan Sudara Itu Ada Satu Istilah APD Alat Pelindung Diri Saya Sebutkan Melalui Perenungan Ini Sudara Singkatan APD Itu Adalah Aksi Sebuah Aktivitas Aksi Dapada Pembenahan Diri Bukan Suatu Alat Yang Sederhana Sudara Aktivitas Aksi Pembenahan Diri Ini Dikala Kita Bisa Stay At Home Kita Bisa Masuk Kamar Ini Kita Membicarakan Tentang Imunitas Membenahi Imunitas Kita Supaya Kita Bisa Menghadapi Virus Yang Ganas Ini Dimana Vaksin Belum Dertemukan Sudara Sudara Tapi Menyadari Atau Tidak Sudara Sudara Rohani Kita Juga Perlu Dipelihara Pikirkanlah Perkara Perkara Yang Di Atas Perkara Surgawi Hal-hal Yang Berkenan Dengan Kehidupan Kita Kekristenan Kita Sudara Saya Yakin Sudara Sudara Kalau Kita Bisa APD Aktivitas Pembenahan Diri Kita Ini Sudara Ini Suatu Alat Yang Luar Biasa Ketika Ketika Kita Bisa Membenahi Diri Kita Bisa Meningkatkan Imunitas Rohani Kita Sudara Sudara Kita Juga Bisa Melawan Virus Virus Yang Di Hadapan Kita Sudara Marilah Dengan Pertolongan Dan Anugerah Tuhan Kita Mengalami Menata Hidup Perkara Yang Di Atas Ini Perlu Kita Tata Dalam Hidup Kita Sudara 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 Kita Melangkah Hal Yang Ketiga Yaitu Berbicara Hidupmu Dan Hidupku Disembunyikan Atau Tersembunyi Bersama Kristus Apa Artinya Sudara Sudara Tersembunyi Bersama Kristus Jelas Ini Berbicara Yang Terutama Berbicara Tenang Kehidupan Keselamatan Kehidupan Kekal Kita Ada Di Dalam Kristus Tetapi Sudara Selanjutnya Kita Perlu Memikirkan Ada Hal Yang Kedua Yang Perlu Kita Renungkan Tersembunyi Disembunyikan Bersama Kristus Ini Menunjuk Kepada Kemuliaan Kristus Yang Belum Nampak Saat Ini Kita Sedang Menanti Kemuliaan Kristus Yang Akan Datang Kelak Dan Kedatangan Kemuliaan Kristus Ini Berkaitan Dengan Kedatangan Yesus Yang Kedua Kali Hidup Yang Sekarang Ini Menuju Kepada Satu Titik Yaitu Titik Kemulia Dimana Kristus Datang Disingkapkan Disana Di Dalam Dunia Ini Disingkapkan Dalam Kehidupan Nyata Kita Disingkapkan Artinya Kita Bisa Dimuliakan Bersama Dengan Kristus Ini Yang Ketiga Yang Keempat Berbicara Jadi Kalau Pada Hari Kristus Mengingkapkan Kemuliaannya Kita Akan Menerima Tubuh Dan Kebangkitan Yang Mulia Pada Saat Kristus Bersama Menyertai Kita Berjalan Bersama Saat Ini Di Saat Kita Sedang Menantikan Kedatangan Dia Yang Kedua Kali Kita Menyadari Bahwa Hidup Kita Sekarang Sedang Menantikan Di Dalam Masa Penantian Ini Kita Disertai Tuhan Roh Allah Roh Kudus Menaui Kita Di Waktu Kita Melintasi Badai Sekalipun Melintasi Krisis Kehidupan Melintasi Tantangan Tantangan Hidup Melintasi Pergumulan Berbagai Macam Ingat Jangan Takut Dan Tetap Teguh Setia Percaya Pada Tuhan Sudara Sekalian Di ayat Yang ketiga Dan keempat Ini Diulang Dua Kali Oleh Paulus Bahwa Hidup Kita Ini Disembunyikan Bersama Kristus Dan Akan Ditampakkan Pada Waktu Kemuliaan Hidup Bersama Kristus Sudara Sudara Kita Ini Menghadapi Satu Banyak Paham Atau Banyak Kepercayaan Di Dalam Dunia Salah Satu Dalam Kepercayaan Yang Beredar Di Abad Lampau Di Abad Pertengahan Sampai Sekarang Masih Besar Pengaruhnya Adanya Kepercayaan Pemahaman Deisme Ini Sangat Populer Sekali Sudara Pada Abad Lampau Di Eropa Khususnya Dan Ini Sangat Berpengaruh Pada Kehidupan Kita Pada Hari Ini Sudara Yang Mengajarkan Bahwa Isma Itu Mempunyai Satu Kepercayaan Bahwa Tuhan Itu Yang Menciptakan Angit Dan Bumi Menciptakan Semuanya Ini Sudara Sudara Setelah Dia Menciptakan Di Dalam Rancangannya Semuanya Jadi Dan Rapi Adanya Diberikan Satu Sistem Perjalanan Dunia Bumi Ini Sudara Sudara Setelah Dibatur Sistemnya Dan Seterusnya Dan Sebagainya Setelah Selesai Semuanya Ini Maka Berhenti Disitu Tuhan Tidak Campur Tangan Lagi Ini Kepercayaan Deism Ibaratnya Seperti Arloji Otomatis Sudah Berjalan Seperti Itu Ibaratnya Sudara Sudara Dikatakan Itu Tuhan Itu Seperti Kakek Yang Duduk Di Langit Di Surga Sekarang Menonton Dunia Menonton Bumi Ini Dan Hari ini Yang Bumi Ini Akan Berangsur Angsur Hancur Dan Punah Sudara Sudara Itu Kepercayaan Dari Deism Apakah Benar Sudara Demikian Alkitab Menyatakan Sangat Berbeda Kita Orang Orang Percaya Percaya Bahwa Alam Menciptakan Langit Dan Bumi Alam Merancang Dengan Sempurna Setelah Diciptakan Dijadikan Sempurna Adanya Tuhan Mengatur Dengan Indah Bagi Mereka Tidak Percaya Ada Mujijat Mereka Tidak Percaya Bahwa Tuhan Mewahyukan Dirinya Tuhan Menyatakan Memperkenalkan Dirinya Melalui Firman Tuhan Mereka Tidak Percaya Alkitab Mengatakan Allah Tidak Duduk Diam Diam Di Surga Sekarang Allah Ikut Mengatur Kehidupan Dunia Ini Mengatur Sejarah Kehidupan Manusia Ini Allah Intervensi Dalam Kehidupan Kita Dan Allah Mengontrol Hidup Kita Sekarang Dan Sampai Seterusnya Bahkan Sampai Pada Saat Dia datang Menghakimi Dunia Ini Sekarang Kita Perlu Percaya Allah Itu Ada Allah Yang Hidup Yang Mengontrol Sejarah Kehidupan Manusia Allah Yang Berkuasa Allah Yang Berintervensi Dalam Sejarah Hidup Ini Allah Kita Ada Allah Yang Hebat Yang Luar Biasa Allah Yang Sempurna Allah Yang Perdaulat Sekarang Pada Peristiwa 11 September 2001 Sampai 20 Tahun Yang Lalu Itu Di Amerika Itu Ada Serangan Teroris Dikenal Dengan 11 September 2001 Sebenarnya Siapa yang Menyangka Saat Saya Ingat Sekali Karena Minggu Itu Saya Baru Mempersiapkan Kotbah Di Mimbar Berita News Itu Merbak Kemana-mana Kaget Negara Negara Besar Negara Adik Kuasa Negara Yang Lengkap Kuat Militernya Kok Terjadi Dua Gedung Hancur Banyak Orang Yang Meninggal Jadi Korban Pada Saat Itu Dalam Beberapa Saat Kemudian Ada Seorang Gembala Sidang Dari Gereja Baptis Atau Gereja Bethlehem Baptis Church Di Minneapolis Amerika Itu Nomanya John Piper Dia Berkorbah Memberikan Penghiburan Pada Jemaat Selama Tiga Malam Dan Di Malam Terakhirnya Sudah-sudah Dia Mengatakan Demikian Siapakah Yang Dapat Menjamin Kita Siapakah Yang Dapat Menjamin Kita Yang Memberikan Kita Rasa Aman Sudah Sudah Apakah Kekuatan Militer Amerika Apakah Juga Yang Memberikan Jaminan Keamanan Kita Itu Adalah Ekonomi Keuangan Sudah Waktu itu Amerika Belum Krisis Tidak Seperti Hari Ini Mereka Sangat Kuat Apakah Itu Yang Menjamin Daripada Keamanan Sudah-sudah Jawabannya Tidak John Piper Itu Memberikan Satu Ungkapan Yang Sangat Dalam Sudah Dia Mengatakan Semuanya Tidak Mungkin Memberikan Rasa Aman Sudah Kita Bisa Membayangkan Sudah Amerika Negara Yang Besar Adik Kuasa Bisa Mengalami Serangan Teroris Pada Saat Itu Negara Yang Disebut Super Power Sudah Tidak Ada Yang Bisa Menandingi Mereka Sudah Tetapi Apakah Itu Memberikan Jaminan Jaminan Kita Hanya Bergantung Pada Tuhan Jaminan Kita Bergantung Pada Kristus Yang Telah Mati Dan Bangkit Sudah 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 Sekalian Kita Tidak Boleh Mengandalkan Manusia Sudah Kita Tidak Boleh Mengandalkan Kekuatan Kemajuan Teknologi Sekalipun Sudah Kita Ini Tinggal Di Negara Maju Seperti Australia Sudah Ini Adalah Negara Yang Saya Berpikir Banyak Orang Yang Nyaman Sudah Aman Kelihatannya Sudah Semua Lancar Dan Oke Semua Tetapi Sudah Saya Boleh Berkata Itu Pun Bukan Handalan Kita Tidak Bisa Dihandalkan Sudah Sudah Justru Negara Maju Seperti Ini Seringkali Lupa Dan Lala Agama Tidak Menjadi Suatu Gaya Tarik Bahkan Berbicara Tangan Injil Sudah Sudah Banyak Orang Yang Acu Tetapi Perlu Kita Ingat Pada Hari Ini Sudah Melalui Surat Kolose Karya Kristus Dari Waktu Lampau Sekarang Dan Akan Datang Lengkap Dan Sempurna Melalui Kematian Dan Kebangkitannya Bahkan Kita Tersembunyi Di Dalam Allah Sudah Di Dalam Genggamannya Pemeliharannya Dan Kuasanya Sudah Dia Menjaga Mengontrol Kita Sudah Manusia Itu Rapuh Dan Rentan Saya Katakan Pemerintah Pun Manapun Juga Disana Sini Sudah Rapuh Dan Terbatas Alkitab Mengajak Kita Mengandalkan Tuhan Tuhan Yang Berkuasa Tuhan Yang Berkuasa Tuhan Yang Menyertai Sudara Dan Saya Jadi Sudah Sudah Kalau Kita Melihat Poin Selanjutnya Tentang Kemuliaan Kristus Bersama Sama Kristus Kita Dimuliakan Kita Hari Ini Sudah Sudah Belum Mencapai Kesana Kita Sedang Menantikan Menunggu Kedatangan Yesus Yang Kedua Kalinya Sekarang Kita Hidup Bersama Kristus Bersama Kristus Kristus Inilah Yang Akan Membawa Kita Kepada Dan Memberikan Kita Kekuatan Melampaui Segala Krisis Penderitaan Tapi Ujung Ujungnya Tujuannya Adalah Semuanya Supaya Kita Semakin Percaya Dan Mengenal Dia Dengan Kita Mengenal Dia Kita Mengenal Diri Sendiri Dengan Kita Mengenal Diri Sendiri Kita Bisa Membawa Berkat Bagi Sesama Kita Jadi Tujuan Pergumulan Hidup Kita Sekalipun Penderitaan Itu Bukan Untuk Menyiksa Kita Tetapi Untuk Menyingkapkan Menyatakan Siapa Tuhan Siapakah Tuhan Oleh Karena Kristus Bersama Dengan Kita Walaupun Kita Tidak Melihatnya Saat Ini Tetapi Dia Selalu Hadir Bersama Kita Inilah Yang Membuat Kita Kuat Dan Mampu Menghadap Jadi Kalau Setiga Satu Sehingga Keempat Ini Persekutuan Di Dalam Kristus Hidup Bersama Kristus Inilah Yang Menjadi Pendorong Kita Memotivasi Kita Kita Bisa Hidup Sebagai Seorang Yang Menjalani Kehidupan Yang Penuh Dengan Kekuatan Dan Keteguhan Dari Tuhan Apakah Yang Menjadi Pergumulan Mari Kita Serahkan Pada Tuhan Apakah Masa Depan Kita Rumah Tangga Kita Pekerjaan Kita Ingatlah Tuhan Ingatlah Kristus Dia Bersama Dengan Kita Selalu Mari Kita Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Sebentar Kita Akan Diajak Untuk Menerima Sakramen Perjamuan Suci Dengan Hati Yang Terbuka Mari Kita Datang Pada Dia Mari Sudaraku Tuhan Menyambut Memberkati Kita Amen Mari Kita Berdoa Bersama Biarlah Firmanmu Yang Diperdengarkan Pada Saat Ini Boleh Menolong Kami Dan Membukakan Hati Nurani Kami Dan Kami Boleh Diajar Untuk Terus Mengikut Tuhan Dengan Terpegang Teguh Pada Firman Tuhan Janjimu Yang Teguh Sebentar Kami Akan Mengikuti Sakramen Perjaman Kudus Bersama Seluruh Umat Pilihan Jemaat Tuhan Keluarga Besar Dari Jemaat Gereja Tuhan Khusnya Jemaat Yang Ada Di Rain Vikings World Maupun Liverpool Bahkan Sudara-sudara Kami Dari Manapun Saja Biar Tuhan Satukan Kami Terpujilah Namamu Ya Tuhan Terpujilah Tuhan Doa Ini Hamba Mohonkan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amen Terpujilah 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 Terpujilah